Oke, balik lagi ke channel gue, dan kali ini gue akan mereview AC Samsung tipenya AR10TYEAW dengan ukuran 1 pk. Aneh ya, biasanya gue review tuh gadget-gadget kecil, kali ini AC. Apa sih yang istimewa dari AC ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, AC Samsung ini, selain sudah menggunakan teknologi inverter yang terkenal ya, lebih efisien dan hemat daya, AC ini juga didukung beberapa fitur unggulan nih. Yang pertama, dia ada fitur namanya wind free. Jadi mungkin dari kalian, ada beberapa yang nggak suka kalau AC itu nyentor ya. Artinya, mungkin karena posisi AC-nya di depan kalian, terus anginnya mengarah ke tubuh kalian ya. Itu biasanya ada yang langsung masuk angin, ada yang nggak enak aja rasanya gitu ya. Nah, dengan teknologi wind free ini, si bilah AC-nya tuh nutup, ya nutup, jadi anginnya nggak kena ke kita. Terus kan kepikiran, lah kalau itu bilahnya nutup, terus anginnya keluar dari mana? Nah, di unit indoor-nya si Samsung ini, dia tuh ada titik-titik kecil banyak banget dah. Nah, udara dingin itu dikeluarkan dari titik-titik kecil tersebut, sehingga ruangan tetap dingin, tapi anginnya nggak menyentor ya, nggak kena ke tubuh kita langsung. Oke, berikutnya dia juga ada fitur fast cooling. Nah, kita tahu sendiri ya, di Indonesia, khususnya gua yang di Jakarta, itu udaranya panas banget, dan ketika kita masuk ruangan itu baru masuk, kita nyalain, biasanya lama tuh baru dingin. Nah, dengan fast cooling ini, dia juga bisa jadi lebih cepat dingin. Yang berikutnya adalah AI auto cooling nih. AI auto cooling itu, AI itu artificial intelligence ya, sehingga dia tuh bisa menganalisa kondisi ruangan kita seperti apa, besarnya segala macem ya. Terus, dia juga bisa tahu, oh, temperatur di dalam ruangan berapa, di luar ruangan berapa, lalu temperatur yang diinginkan itu berapa, di set-nya sama kalian itu berapa, gitu ya. Nah, jadi, apa, dengan menganalisa itu, dia bisa memberikan hasil peninginan yang maksimal dan sesuai dengan keinginan kita. Plus, dia juga bisa memonitor pola penggunaan lu nih di AC ini seperti apa, dan akan menyesuaikan. Yang berikutnya lagi, motion detect sensor. Jadi, dia ada sensor untuk deteksi gerakan. Nah, motion detect sensor ini, itu bisa untuk dua hal. Yang pertama, kalau tadi ada wind free ya, yang bener-bener bilahnya nutup. Kalau dengan motion detect sensor ini, dia bisa, kita bisa set, kalau dia harus ngedetect kita ada di mana, dan anginnya diarahkan di tempat kita nggak ada. Ya, jadi, sebetulnya kurang lebih, goal akhirnya sama ya, kayak wind free. Kita dingin, tapi nggak disentor sama angin AC-nya langsung dari bilahnya. Jadi, dia akan mengarahkan bilahnya ke tempat di mana tidak ada kita. Nah, fungsi yang kedua, justru kebalikannya. Kalau kita kepanasan, kita bisa set dia untuk ngedetect kita, dan sengaja ngarahin ke mana kita bergerak, ke situ angin berhembus. Jadi, ada dua goal nih. Ini keren sih, kalau gue bilang ya. Jadi, apa, bisa menyesuaikan dengan kemauan pengguna sebetulnya. Nah, habis motion detect sensor, dia juga ada fitur auto clean. Jadi, setiap kali dia dipakai, habis itu AC-nya kita matiin, dia ada fitur yang membersihkan dirinya sendiri. Jadi, diharapkan dengan fitur ini sih, kalau gue bilang, dia akan lebih minim perawatan ya, walaupun namanya AC, tetap harus dirawat ya, dibersihkan filternya dan lain-lain. Tapi, ini akan memperpanjang umur antara servis pertama dan servis berikutnya sih, kalau gue bilang. Nah, yang terakhir, yang bikin gue akhirnya beli AC ini, dia ada fitur smart things. Smart things itu apa? Smart things itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Samsung untuk mengontrol device di rumah dari mana saja selama ada sambungan internet. Terus, yang biasanya ya, kalau alat-alat yang ada kata-kata smart-nya gitu ya, itu repot nggak sih settingnya? Harus Android kah? Harus iPhone kah? Atau bisa dua-duanya? Nah, supaya lo nggak bingung dan lihat seberapa kerennya sih smart things ini, yuk kita mulai dengan meng-install aplikasi smart things di handphone dan mengikuti langkah-langkah gue berikut ini. Let's go! Sebelum kita mulai, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi smart things di Google Play buat pengguna Android atau di App Store buat pengguna iOS. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya, lalu kita klik tanda tambah di kanan atas, lalu pilih Add Device. Kita scroll ke bawah sampai bagian Select Device From List dan kita pilih By Device Type. Lalu di bagian ini kita pilih Samsung dan kita pilih Room Air Conditioner. Kita tunggu sebentar supaya aplikasinya mempersiapkan data. Nah, di layar berikut ini kita klik Start, lalu perhatikan remote kalian sesuai dengan gambar di layar dan tekan yang lama tombol yang diminta sampai keluar tulisan AP di layar. Setelah itu klik OK. Pastikan sudah ada tulisan AP ya di layar. Lalu pindah ke settingan Wi-Fi dari handphone kalian dan pilih yang ada Samsung Room bla bla bla. Masukkan passwordnya itu adalah 1 5x dan 2 5x. Setelah selesai, kembali lagi ke layar SmartThings. Maka aplikasi akan mengkoneksikan antara AC dan aplikasi SmartThings-nya. Oke, kita pilih si AC-nya itu mau connect ke Wi-Fi yang mana yang sudah kita masukkan passwordnya sebelumnya. Kita klik Next, lalu kita pilih Allow. Sekarang aplikasi sedang mengkoneksikan antara AC dan Wi-Fi rumah kita. Dan sekarang AC yang sudah kita daftarkan lagi diregister ke sistemnya Samsung. Setelah berhasil, akan muncul layar seperti ini. Lalu kita diberi kebebasan untuk memberi nama dari AC tersebut ya. Dalam hal ini saya kasih nama Bedroom AC. Tapi ini bebas sekali, silakan mau masukkan nama apapun. Lalu disuruh pilih Room-nya ya. Ini AC adanya di ruangan mana di rumah kalian. Sudah selesai, sukses terkoneksikan. Dan setelah dia mempersiapkan beberapa hal kecil lainnya lagi, aplikasi ini siap digunakan. Kita bisa menyalakan, mematikan, dan mengkontrol si AC ini dari manapun selama ada koneksi internet. Jadi, dengan aplikasi SmartThings ini, selain kita dapat menyalakan atau mematikan AC dari jauh, kita juga dapat mengendalikan beberapa fungsi ya. Seperti mode penggunaan, mau auto, cool, dry. Tentunya juga bisa memilih suhu yang diinginkan. Terus juga kita bisa set up schedule. Kalau di remote AC itu mungkin timer ya. Dan yang lebih keren lagi, bahkan kita bisa juga melihat konsumsi penggunaan listrik dari AC ini. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Jadi, ini bukan hanya untuk menghidupkan atau mematikan AC, tapi juga bisa mengendalikan dan mengakses fungsi-fungsi lainnya yang sebelumnya hanya ada di remote-nya saja. Gimana? Gampang kan instalasinya? Dan selain gampang, SmartThings itu kerennya dia tidak hanya untuk bisa nyalain atau matiin aja sih, tapi bener-bener bisa mengendalikan semua fitur yang tersedia di AC ini, kayak yang tadi gue sebutin ya. Winfree lah, yang lain-lain itu semuanya bisa diakses melalui aplikasi SmartThings. Nah, berikutnya, kalau gue, di rumah gue, gue tuh pakai Smart Home yang namanya Google Home. Ya, Google Home. Yang bagus itu adalah si SmartThings-nya. Ini keren banget nih. SmartThings ini bisa diintegrasiin ke Google Home. Nah, pertanyaannya kalau udah pakai SmartThings, ngapain lagi pakai Google Home kan? Bukannya jadi double. Karena kalau gue sukanya di rumah itu untuk nyalain lampu, nyalain yang lain-lain, termasuk si AC ini, gue bisa pakai perintah suara yang diawali dengan perintah. Mohon maaf, kata-kata tadi gue mute ya, gue sensor, supaya kalau lo yang lagi nonton dan ternyata di rumahnya pakai Google Home, perangkat kalian tidak bereaksi dengan suara gue di video ini. Google Home sendiri bisa diinstall di Android pastinya ya, dan juga di iOS, di iPhone. Karena gue sendiri handphonenya cuma ada iPhone, nggak ada Android. tapi ini berjalan dengan lancar. Oke, nah gimana nih cara integrasiinnya setelah kita install SmartThings, kita setting segala macam, udah beres. Terus gimana nih cara nyambunginnya ke Google Home. Yuk, tonton lagi step by step-nya. Let's go! Setelah masuk ke Google Home, pilih untuk connect SmartThings. Klik authorize. Tunggu beberapa saat sampai SmartThings terhubung ke Google Home. Kemudian SmartThings akan mengeluarkan atau menampilkan prompt, dan meminta kita untuk memilih alat mana yang akan dihubungkan. Ya, pilih yang AC yang sudah kalian daftarkan di SmartThings tadi, lalu klik next. Berikutnya karena gue ada dua Google Home, yaitu rumah dan kantor gue, gue pasangin Google Home, kita harus milih salah satu. Tapi kalau lo nggak ada, ya pasti langsung terpilih yang default, lalu pilih di ruangan mana di Google Home, alat ini mau kita letakkan. Apabila sudah berhasil, maka AC yang tadi sudah kita koneksikan akan muncul di daftar pilihan device yang ada di Google Home kita. Nah, bedanya dengan yang SmartThings, kalau di sini agak limited ya kemampuannya ya, jadi cuma bisa matiin, nyalain, mungkin atur suhu sama fan, tapi untuk fungsi-fungsi lainnya tidak bisa. Namun, dengan tersambungnya si AC ke Google Home, artinya kita dapat mulai mengendalikan AC tersebut menggunakan perintah suara. Yuk, kita coba dan praktekkan. Oke, SmartThings sudah terinstall, sudah diintegrasikan ke Google Home. Yuk, gue mau praktekin gimana caranya menyalakan AC ini dengan perintah lewat Google Home, perintah suara lewat Google Home. ya, ayo kita praktek sekarang. Oke, kita akan mulai praktek menyalakan si AC melalui perintah suara ya, lewat aplikasi Google Home. Turn on the bedroom aircon. Nah, semudah itu. Makanya kenapa gue pakai si Google Home ya, gue integrasiin lagi dari SmartThings ke Google Home. Sip, lanjut. Oke, jadi, demikian review gue untuk AC Samsung AR10TYEAW ini. Semoga video gue ini bisa berguna buat lu yang lagi milih-milih mau beli AC baru atau mau ganti AC yang lama. Ini bisa jadi pilihan yang menarik. Oh, lupa. Untuk sisi harga, gue itu dapetin AC ini di kisaran 5-6 juta ya untuk yang 1PK. Ya, di toko aja ditulis ya ada diskon, blablabla. Tapi ya, mungkin itu gimmick, mungkin itu apa. Tapi, harga aktual yang gue bayarkan adalah sekitar 5-6 juta rupiah untuk AC 1PK ini. Artinya, dari sisi harga juga dengan fitur yang banyak dan bagus dan keren itu, AC ini nggak tau-tau jadi mahal nggak karuan ya. Menurut gue sih, value for money-nya oke banget. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama share-nya ya. Sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye!